bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman semuanya sahabat kebun salva kami berada di lantai atas disini banyak tanaman sayuran ada tanaman daun ungu ada tanaman cabai ada juga terong dan juga daun bawang kita lihat ini cabainya alhamdulillah sudah merah-merah sudah panen sudah siap panen ini cabai keriting besar cabainya sudah gendit-gendit tinggal buat panen kemudian disini ada tanaman terong ada daun bawang bagian sini daun bawang ini daun bawangnya kami tanam dari batangnya sudah dua mingguan ini anakannya sudah banyak ini baru kami tanam satu mingguan ini tanaman bunga kul kami tanam disini jadi kalau disini ini bagus teman teman tempatnya menghadap ke timur jadi kalau pagi sampai jam 11 itu masih kena panas sinar matahari dan juga karena disini masih musim hujan juga terkadang itu masih hujan jadi tanpa disiram pun disini terkadang terkena air hujan jadi tidak perlu khawatir kalau ditinggal lama-lama tetap bisa tersiram air hujan dan paginya juga bagus terkena sinar matahari nah kalau ini 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 apa namanya bunga ini bunga sedap malam nah bunga sedap malam itu ini baru satu bulan jadi belum ini ya belum berbunga belum ada bakal bunganya kalau bunga sedap malam itu kalau di musim lebaran ini harganya mahal satu tangkainya sampai 5.000 satu tangkai kalau disini ini ada selada merah ya tinggal ini sudah kering ini dibuat bibit lagi nanti ya ada sedap malamnya juga ada adenium ini teronia ini memang ini kami ambil bibitnya ya jadi kami biarkan kering seperti ini nah ada adenium disini tuh cantik kan bunganya merah ini yang ditembok ya nah tuh benangnya seperti ini nah kalau yang disini ini nah ini ada tanaman terong dan juga bangkul kuning ya ya tuh bangkulnya sudah siap panen juga nih sudah besar dibikin sob nanti kita panen ya ada yang masih kecil belum berbunga belum kelihatan bunganya nah ini yang disini ini tanaman terong ini banyak yang kuning layu ya karena kemarin itu kan musim lebaran itu ditinggal pergi seharian jadi tidak tersiram satu hari nah salah satu akibatnya nih jadi layu kuning dan ini belum sehat lagi dunia kuning-kuning jadi kasihan ya terlihat layu tuh nah ini baru perawatan ya semoga ini bisa disembuhkan bisa disembuhkan sebenarnya ini buahnya sudah mulai berbuah ini kemarin itu lebaran sudah mulai berbuah ya tuh ini ada yang sudah tua terlalu lama gak dipetik terongnya jadi sudah menguning sudah tidak enak itu dimakan ya sudah pahit nah ini masih kecil nah ini akibatnya kemarin kurang penyiraman ya karena memang kita lagi kebaran ya keluar pergi-pergi selatu rohim jadi dari pagi sampai malam jadinya gak tersiram ya karena disini memang gak terkena hujan berbeda kalau yang disini ya ini meski kena panas kalau hujan dia tetap masih ada air yang masuk di media tanam sini nih tuh ini terongnya harus segera dipanen ya nanti kalau gak segera dipanen terlalu tua jadi gak enak untuk dimasak oh ya dan disini ada juga timun yang kami tanam di bab ya disini juga ada tanaman tamulampot anggur yang disebelahnya itu banyak sekali tumbuh daun suruan nih teman-teman pasti sudah tahu kan daun suruan itu hasilnya apa saja ini insya Allah sangat ampuh untuk mengobati asam urat trematik dan juga bagal-bagal nih tumbuh subur ya tapi selain untuk obat herbal ini juga bisa dimasak jadi berbagai macam jenis resep dengan berbagai macam jenis resep ya ditumis dibikin bakwan bakmi lode dan lain sebagainya itu bisa nih gak disitu tumbuh disini juga tuh kan banyak kan daun suruannya seger kan warnanya dari warnanya saja sudah terlihat segar segar selamat 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati